Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25 kita akan membacanya saling sahut bersahutan Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri ayat 19 karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang dikandung adalah dari roh kudus ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus mari kita sambut firman Tuhan segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku kemuliaan bagimu pesan malam Natal tadi saya ingin ulang kembali supaya bisa menyambung dengan pemberitaan firman Tuhan ini orang majus sungguh-sungguh mencari Mesias dimanakah dia kata ini sangat penting karena menemukan Yesus akan menemukan segala-galanya dan luar biasa karena itu kita perlu memiliki Yesus dan Yesus harus nyata di dalam kehidupan kita bahwa dia ada setelah orang majus berjumpa dengan Yesus maka terjadilah sukacita yang luar biasa sukacita yang tidak datang dari dunia tetapi sukacita yang datang dari sorga kalau saudara sungguh-sungguh menemukan Yesus dalam hidupmu sukacita itu mengalahkan segala kesusahan penderitaan kesulitan yang kita alami mungkin bagi orang di dunia ini tidak mengerti masakan sukacita bisa mengalahkan semuanya tapi saya bersyukur enam tahun dalam penjara Tuhan izinkan dan saya merasakan sukacita yang luar biasa dasyat dan saya bersyukur untuk pengalaman itu Tuhan berikan kepada saya tapi menemukan betul-betul Yesus bukan menemukan agama Kristen bukan menemukan Yesus jadi kalau saudara beragama Kristen tanpa Kristus bisa-bisa saja tapi menemukan Yesus itu memperoleh sukacita kenapa demikian karena ketika orang majus ini berjumpa dengan Yesus dia memberikan mas kemenyandan Bukan Yesus perlu bahkan tidak diceritakan lagi dimana mas kemenyandan mur itu siapa yang menggunakan dan memakainya tidak perlu yang perlu dia tahu bahwa yang dia sembah ini memiliki lambang mas kemenyandan mur bagi orang timur tengah bagi bangsa Israel dalam ajaran Yahudi mas adalah lambang kemuliaan kebesaran kekuasaan kekayaan lengkap itu mas artinya ketika dia mempersembahkan itu di dalam diri Yesus ada kekuasaan ada kuasa ada kemuliaan ada kekayaan ada kehormatan dan dia memperoleh dan dia menemukan betul kalau kita lihat secara lahiria orang Majus ini adalah orang yang serdik sendikiawan berilmu pengetahuan mengerti ilmu falak astronomi mengerti tetapi ternyata itu bukan apa-apa diantara mereka adalah penguasa-penguasa yang berkuasa tahu persis manusia mencari itu tapi setelah menemukannya seringkali manusia yang berkuasa itu menghancurkan kekuasaannya sendiri itu manusia tidak sedikit orang-orang yang punya pangkat jatuh karena kepangkatannya kekuasaannya sampai hari ini saya belum pernah melihat ada Raja yang kekal dengan kekuasaannya siapapun yang berkuasa tidak ada yang kekal hancur sendiri tetapi Kristus punya kekuasaan yang kekal lalu yang kedua adalah kemenyan sebagai lambang pernyembahan persembahan bahwa lewat dia kita bisa berjumpa dengan Bapak kita bisa menyembah Bapak kita bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau ibadah itu tidak sampai kepada Bapak buat apa? karena salurannya tidak benar tapi lewat Yesus lewat Yesus kita berjumpa dengan Bapak berdamai dengan Bapak dan yang ketiga adalah mur kematian bagaimana kematian itu sendiri dapat dimuliakan tetapi mur bukannya lambang sebagai rempah kematian tapi mur juga lambang daripada kesehatan obat yang mujarab berarti dalam diri Yesus ada kesembuhan ada kehidupan yang kekal itulah orang majus peroleh karena itu pertanyaan yang harus kita jawab untuk menjelang tahun depan ini adakah Yesus dalam hidup kita saya ingin jelaskan dulu semalam saya sudah jelaskan apa maksud orang majus Herodes dan sebagainya supaya kita mengerti tidak terkecoh baru ada teori abad 17 diperkirakan Natal itu menyembah anak dewa matahari itu teori abad 17 abad 17 harus historis kalau berdalih itu berargumentasi harus jelas sementara gereja sudah merayakan Natal tahun 100 tahun 100 dan 160 gereja-gereja awal sudah merayakan Natal di bulan Desember tidak ada hubungan tapi orang Kristen langsung kacau dengan teori itu dengan alasan yang dibuat oleh mereka tidak mungkin musim dingin bulan Desember ada gembala yang dipadang dia berkata tidak mungkin itulah orang tidak mengerti mana penggembalaan itu apa artinya domba-domba yang ada di padang gembala yang menjaga mereka tidak mengerti saya tidak ingin membahas itu dulu tapi supaya orang Kristen itu punya fundament pengajaran Alkitab yang sungguh-sungguh dan sekaligus memiliki historis agama bukan hanya sekadar kepercayaan memang percaya kita semua percaya landasannya percaya tapi ada historisnya ada Kaisar Agustus ada Herodes itu membuktikan itu peristiwa peristiwa historis bukan dongeng bukan dongeng bahkan jalurnya petanya geografisnya bisa dibuktikan sekarang saya ingin bicara bacaan kita tadi terpikir enggak bahwa dikatakan di situ yang kalau kita lihat Yusuf dan Maria bertunangan tolong diingat bertunangan tapi sekaligus Yusuf disebut suaminya ayo coba kita pikir tunangan suaminya lalu Yusuf melihat Maria mengandung dia diam-diam ingin mencerai mencerai coba coba saudara coba dia mengerti dengan pikiran Indonesia tunangan sudah disebut suami apa orang dulu seperti anak SMP sekarang pacaran mam pi saudara anak-anak SMP sudah pacaran panggil pacatnya orang bertunangan memang ada lembaga perceraian saya perlu jelaskan dulu adat istiadat orang ya kudit waktu itu adat budaya kultur itu berkembang peradaban berkembang berkembang tapi ini peradaban 2000 lebih tahun yang lalu adat orang Yahudi sama ya adat di jaman saya dan di jaman anak-anak sekarang lain soal sekolah saja ya di jaman saya bersihin kelas kita ada jadwal taplak meja guru cuci gantian semuanya gantian kapur penghapus yang harus dibersihkan semua tapi anak sekarang enggak lagi kan enggak lagi kalau diceritakan dan disuruh begitu mereka akan berontak itu artinya ada pergeseran Buddha budaya pada waktu di jaman Yesus adat orang Yahudi itu tidak boleh pacaran harus resmi tanya serius atau tidak jadi kalau kita jawab ah mau main-main dulu kan enggak mungkin jadi jadi untuk serius serius Maria dan Yusuf lalu diikat dengan upacara pertunangan belum boleh hubungan jasmani hubungan suami istri tapi sudah merasa dimiliki dan memiliki karena itu bisa menyebut suami dan istri jika ada di dalam perjalanan pertunangan itu Maria hamil Yusuf dan Maria dihukum mati dilempari dihukum mati kena melanggar kesucian pernikahan kesucian pernikahan sebelum nikah hubungan yang suci di jaman dulu dijaga betul saudara dari situ kalau Yusuf mengatakan Maria hamil bukan oleh dia Maria yang harus dihukum mati dan tidak boleh dilanjutkan hubungan itu semua keluarga pihak akan marah orang Yahudi itu kalau nikah itu bukan hanya suami istri orang dua nikah satu marga dengan marga yang lain itu nikah disini ada contohnya saudara maka hati-hati kalau mau nikahin orang Batak berarti menikahin seluruh marganya memang agak mirip-mirip budayanya mungkin itu suku yang hilang itu kita lanjutkan jadi ada cara untuk menceraikan cara yang pertama dibawa ke pengadilan mahkamah agama Maria pasti kena hukum mati karena Yusuf tidak mengaku kalau diam-diam saja nanti melahirkan padahal belum ada pernikahan maka dua-duanya dihukum mati Yusuf ingin menceraikan dia diam-diam ada peluang cukup bicara keluarga satu saksi dari Maria satu saksi dari Yusuf membatalkan pernikahan itu sehingga Maria bisa kabur Yusuf tidak jadi menikahinya selamat sudah pikirannya itu karena pikiran Yusuf pasti sesuai dengan adat istiadat hukum syariah agama yang pada waktu itu berlaku karena dia sebut orang yang tulus hati bagaimana supaya tidak mencemarkan nama istrinya itu pihak Yusuf tentu punya pergumulan yang luar biasa sakit hati kecewa marah tapi sayang cinta memang cinta itu membuat orang menderita makanya enak zaman dulu dijodohin cintanya belakangan jadi begitulah keadaannya Maria sendiri posisi Maria wah sudah bisa bayangkan tapi Maria dia ingin bicara dengan Yusuf tentu kan Yusuf ini tapi dia sudah tahu tidak mungkin percaya tidak mungkin percaya lalu apa yang dilakukan oleh Maria untuk berdoa meminta Tuhan yang campur tangan turun tangan terlibat dengan kesulitannya yang tidak bisa diatasi olehnya biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yusuf sebab kalau dia bicara kepada Yusuf tidak mungkin bisa dipercaya itu namanya bela di pasti Yusuf akan tertahu kamu ini sudah salah bohong lagi tambah-tambah lagi sudah lalu kita lihat disini tadi Tuhan berbicara kepada Yusuf Yusuf takut takut disini untuk mencuntuhkan kecewa marah serba salah apa yang harus diambil karena ikatan sayangnya itu luar biasa tapi Tuhan yang berbicara saudara Tuhan campur tangan hukum agama tidak bisa dibatalkan hukum agama tidak bisa dibatalkan hukum itu tidak punya perasaan tidak punya perasaan hukum itu hitam putih itu hukum tapi sekarang hukum tau uang itu heran kalau mestinya hukum itu tidak punya perasaan nah ketika itu terjadi campur tangan Tuhan apa yang menyelamatkannya pertanyaannya apa yang menyelamatkan ketika Tuhan bicara dengan Yusuf tapi ketika Tuhan campur tangan apa yang menyelamatkan Yusuf dan Maria tolong diingat apa yang menyelamatkan tolong dipikir dengan baik mimpi Yusuf semua orang bisa mimpi kedatangan malaikat oh hamba Tuhan sekarang jangankan malaikat Tuhan sendiri yang bicara dengan dia bisa naik ke surga turun dari surga saya belum tahap itu maaf tahapnya masih bumi bumi aja dan saya tidak mau ada suara saya tidak berani begitu ada aneh sedikit dalam doa saya segera buka mata Tuhan jangan macam-macam saya mau yang normal normal saja Tuhan bicara melalui kitab sucimu mantapkan di hatiku sudah cukup tidak usah pakai dilihatin macam-macam karena nanti saya takut masuk stadium pertama delusi ilusi karena saya pelajar itu apa yang menyelamatkan kembali lagi poinnya apa yang menyelamatkan kebenaran Tuhan kebenaran hukum agama syariat bagi orang Yahudi sangat ketat agama-agama sesudahnya tidak seketat agama Yahudi hukum Taurat itu jangan dipikir oleh kita hanya 10 hukum itu hukum dasar hukum Taurat itu yang diakui dipelajari oleh ahli Taurat ada 350 ribu hukum termasuk hukum buang air semua ada coba kebenaran Tuhan sekali lagi saya ingin nyatakan coba mekar sedikit kebenaran Tuhan berpihak bukan kepada hukum kebenaran Tuhan berpihak kepada anugerah ucapkan bersama anugerah karena yang lahir ini akan membawa kasih karunia dan anugerah jadi dari awal itu pengajaran kekristenan yang tidak boleh dirubah kebenaran Tuhan berpihak kepada anugerah karena itu dia berbicara kepada Yusuf yang dikandung itu oleh roh kudus tapi aku perlu tubuh manusianya lewat Maria tapi rohnya roh ilahi roh Tuhan roh kudus jadi yang disalib itu tubuh manusianya yang tidak bisa disalibkan adalah roh kudus roh ilahinya yang akan membangkitkan dia ini saudara jangan pikir bahwa Tuhan bisa disalibkan tidak manusianya bicara yang akan lahir ini yang akan menebus dosa namanya Yesus artinya keselamatan Yesua Yesua dia lah jurus lah jurus lah yang nama Immanuel lewat dia Tuhan hadir di tengah dunia ini Tuhan melawat dan menjama manusia lewat dia Yesus mengerti dia mengerti rencana Tuhan dia mengerti rencana Tuhan coba tekankan dia mengerti rencana Tuhan tidak ada lagi ketakutan tadinya takut kan takut cemas segala sesuatu kalau saudara mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu tidak ada ketakutan kecemasan kekhawatiran di dalam hidupmu katakan amin ya itu penting mengerti setiap orang Tuhan punya rencana tidak ada anak bawang istilahnya tidak ada dalam jemaat semua utuh berharga di mata Tuhan semua Tuhan punya rencana katakan Tuhan punya rencana dalam hidupku amin coba lihat Tuhan punya rencana jadi meskipun berliku 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 saya kasih contoh mungkin karena saudara sudah Kristen dari kandungan ibumu jadi kadang-kadang terlewat bahwa itu ada rencana Tuhan Tuhan panggil sebelum dunia dijadikan sebelum saya menjadi Tuhan sudah punya rencana terhadap saya tapi kenapa dia biarkan dulu harus kepercayaannya ini dulu lewati dulu segala semua kalau pada akhirnya dia panggil saya untuk menjadi alat saya ditangkap pada waktu saya sekolah teologi di Batu Malang ingin jadi hamba Tuhan karena sudah punya disiplin ilmu sebelumnya saya hanya ambil kelas keliling satu tahun itu memang sekolah pada waktu itu baru enam bulan baru baru enam bulan Tuhan izinkan saya ditangkap ditangkap kan gagal sekolahnya kan hanya enam bulan mestinya satu tahun atau empat tahun lalu di penjara enam tahun itu S2 loh ya belajar apa belajar iman sebab itu yang penting karena sebelumnya saya itu mengandalkan sangat mengandalkan otak bukan karena di Palembang banyak otak-otak bukan saudara tapi saya sangat mengandalkan otak kalau otak saya agak sedikit blank saya sangat terganggu sangat khawatir kalau jantung berhenti tidak soal saudara jangan sampai ini yang berhenti karena ada dua kematian jantung atau otak jangan jantung jantungmu masih hidup otaknya jangan anda menuduh coba dilatih Tuhan bayangkan bukan masuk penjara yang seperti sekarang bisa pesan makanan dibesuk orang siapa saja bisa ada kamar hubungan enak jangan takut masuk penjara sekarang asal banyak duit saratnya makanya kalau korupsi jangan tanggung-tanggung triliunan baru saudara senang itu perkiraan ini tidak masuk kop kam sangat ketat tidak boleh ada buku apapun kertas koran yang dibungkus makanan dikirim oleh keluarga diambil makanannya ditaruh di meja ini ambil istri saya kirim ayam goreng dibungkus dengan bekas majalah bobo itu pun diambil majalah bobo tapi diambil dibuang setelah besuk keluar saya cari lagi majalah bobo saya baca tentang anak gajah yang nakal itu hanya boleh Alkitab Alkitab boleh yang lain tidak boleh jadi untuk mengisi waktu ya sebab waktu di kop kam tip itu tidak boleh bergaul dengan tahanan lain tidak boleh isolasi isolasi bukan berbulan bulan tahun coba saudara tidak ngomong sebulan saja tidak ngomong satu tahun tidak ngomong saya takut tidak bisa ngomong jadi ngomong supaya melatih tetap ngomong bagaimana coba apa ngomong dengan tembok nikmat nikmatnya berdoa berbicara dengan Bapak membaca Alkitab tidak mengerti bertanya kepada Bapak roh kudus memberikan pengertian dia guru dia mengajar jika roh itu mengajar engkau siapakah yang dapat mengajar engkau lagi saya mengerti disitu indahnya rencana Tuhan jadi jangan takut menghadapi penderitaan kesusahan kenapa Tuhan izinkan kenapa Tuhan izinkan rencana Tuhan tidak akan pernah batal di dalam hidup kita amin tidak akan batal dia punya rencana besar itulah yang disitu Yusuf mengerti betul tidak ada ketakutan ayat yang terakhir ayat yang terakhir kalimat yang terakhir yaitu ayat 25 ayat 24 sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malekat Tuhan itu kepadanya apa dia mengambil Maria sebagai istrinya tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia siapa Yesus luar biasa orang yang pegang amanat itulah yang ingin Tuhan kehendaki dalam bacaan kita ini kalau tadi malam ada tiga poin itu poin yang sekarang jika jika kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan ada ketakutan amin kalau Tuhan izinkan Tuhan izinkan jadi rencana Tuhan itu memberikan keberanian sehingga dikatakan me pobetes pobetes takut itu pobetes dalam bahasa Yunani pobetes pobi pobia itu takut saudara takut dengan ketakutan coba kita takut dengan apa yang kita takuti sementara takut itu pobi pobia tidak usah takut ini hanya pobi yang merangsang pikiran saya meragukan iman saya usir bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita amin mulai sekarang saudara tahu rencana Tuhan coba ada rencana Tuhan Tuhan izinkan gereja ini berdiri nanti Januari 20 tahun ada rencana Tuhan ada maksud Tuhan amin ada maksud Tuhan saudara melayani di gereja ini ada maksud Tuhan kita datang ke sini mendengar firman Tuhan ada maksud Tuhan semua ada maksud Tuhan kalau kita mengerti kehendak Tuhan tidak akan ada lagi ketakutan di dalam diri kita mari kita berdoa berdoa terima kasih Terima kasih.